Erlangga Hartarto, tiga nama lain yakni Idrus Marham, Aziz Samsuddin, dan Titik Suharto juga telah menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dalam Munaslub yang rencananya akan digelar pertengahan Desember 2017 ini. Rapat Pleno Kosgoro 1957 di Jakarta pada Sabtu sore, memutuskan untuk menetapkan Erlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dari Kosgoro dalam Munaslub Partai Golkar. Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono menyatakan Erlangga merupakan sosok yang mampu mengembalikan marwah partai dan mampu mengangkat kembali elektabilitas Partai Golkar yang kini tengah terpuruk. Ya sebetulnya Pak Erlangga sudah dua kali ini mencalonkan, artinya sudah teruji, tersaring, dan mungkin kali ini adalah waktu yang paling pas dan terbaik di mana masalah-masalah yang selama ini menjadi problem di internal kita, beliau mampu menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui bahwa tidak ada hal-hal yang kemudian dihadapi masalah hukum. Saya kira ini yang menjadi dasar kami. Erlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian mengaku siap untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub mendatang. Kehormatan bagi saya diberi tugas oleh rapat Pleno DPP karena di Kosporo ini kan saya sebagai kader, anggota, dan wakil ketua Umum. Jadi Pleno menugaskan kepada saya untuk maju dalam Munasluar Biasa Mendatang. Dan ini merupakan suatu mandat yang luar biasa dan insya Allah saya siap menjalankan mandat. Selain Erlangga Hartarto, ada tiga kandidat lainnya yang sudah menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub mendatang. Yaitu Idris Marham, Asis Camsudin, dan Titik Soeharto. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai, meski peluang untuk menang dalam Munaslub besar, namun Erlangga harus mewaspadai kembalinya garis politik Munas Bali pada 2016 lalu. Ini nanti Munaslub ini akan ngikutin Pestu Jokowi atau kepanjangan Munas Bali. Karena kalau tadi kita kemarin kita lihat yang berkunjung ke menghadap Jokowi itu kan 31. Anggaplah semua DPD 1 Golkar ke Erlangga. Plus DPP itu kan 6 suara, berarti kan baru 40. Dibandingkan dengan DPD 2, itu masih jauh suaranya. Kalau DPD 2 ternyata menginginkan Munas Bali kan jadi repot juga. Dibandingkan dengan suara-suara yang ada di atasnya Erlangga pada saat Munas Bali, itu Erlangga tertinggal jauh. Pelaksanaan Munaslub Artai Gokar yang rencananya akan digelar pertengahan Desember ini menyusul penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik dan telah ditahan oleh KPK. Tim Liputan, Metro TV.